abang suka orang Malaysia itu pakaiannya tau yang pake sarung gitu loh, itu abang suka makanya abang malam-malam pun pake sarung abang bukan sarung Malaysia, sarung Aceh nantilah kita tunggu orang Malaysia kirim ya sarung kita, sarung dari Malaysia halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi nih bersama saya Fatir dan istri saya Emma, welcome back again oke teman-teman semuanya, di video kali ini kami berdua bakalan nge-reaction sebuah video apa nih, the most beautiful and ledger loyal pleased in Asia pokoknya ini suasana di dalam istana negara istana negara apa nih, Indonesia apa Malaysia Malaysia lah oh iya, karena di Indonesia kita gak ada kegerajaan lah ada istana negara presiden karena negara presiden ya teman kalau di Malaysia itu kan ada kerajaan ya macam kerajaan dulu yang ada di Aceh ya tanpa kita ya jadi bagi teman-teman yang belum tau kami ini berasal dari mana ya Aceh, Biren kami berasal dari Aceh, Biren dan kami merantau ke bandar Aceh oke teman-teman, sebelum kita putarkan cuplikan video ini bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke channel Fatir Youtuber tolong dipadamkan dulu subscribe-nya guys tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe karena subscribe itu gratis oke yuk langsung saja nih kita putarkan videonya one, two, three the most beautiful royal ini logo Malaysia atau ada singa ya istana negara Malaysia ini ramai kali ya berarti ini tempat memang dibuka untuk tempat wisata ya seperti tempat kita Masjid Rabi Turahman gitu kan kan banyak orang yang ramainya kan oh ada kuda poni dia ini suka kali prewet pake kuda poni cuman belum ada budgetnya dulu kesampaiannya sabar ya semoga nanti banyak cair biar kita bisa prewet pake kuda poni ya amin kenapa nih pengawalnya nih enggak pahamnya nih ya enggak tahu kok tepuk urak kayak gitu deh nah ini kuda ini gak cuka kata poni ini mau suka yang putih ini warna apa coklat gak cuka coklat enggak enak sekali ya kalau apa situ ya ada kuda ya oh kayak jaman dulu luas kali ya istananya ya nyala namanya dia istana negara ini kayak jaman-jaman tahun berapa 60 50 masih pake kuda ya wow oh ada gunungnya juga tuh ya abang pikir bukit bukit ya iya oh abang pikir di Malaysia tuh gak ada lagi gunung loh padahal masih ada bukit ya bukan gunung bukan wihs gerbangnya ya Allah cantiknya kayak emas ya wow nanti ini dibuka untuk umum ya bisa kami yang kita kemari kami ini kita kayaknya wajib pergi ke sini mau pergi ke sini berkunjung ke CL ke istana negara jadi kalau kita ada rejeki kita bikin vlog juga disini nanti ya oh jalannya nih ini jalanan ini bukit ya bukit sampingnya wihs apa tuh pengawalnya tuh pengawalnya kayaknya ini mobilnya ya nih mobil rajanya mungkin kan kerajaan itu kan ada raja kalau dulu kan gak ada mobil kan zaman sekarang udah ada mobil canggih lagi tuh pengawalnya lucu belakang iyalah iyalah bahasa ratni bahasa melayu daulat tau apa namanya minta mungkin bagi teman-teman yang tahu komentar di bawah luarannya wihs peranan bis kayak ini ya kayak masjid dibuatnya ada kubah-kubahnya gitu ngerti gokil sih kubahnya wihs benderanya tuh yang mantap wihs kan kayak masjid loh wihs iyalah apa nih dapat paripurna dapat paripurna mana ada dapat paripurna wihs dalamnya kayak jumlah tuh dalamnya kayak gini rupanya yang perangnya batin wasain luasa kuning-kuning keemasan kayak gitu ya iya view-nya itu kuning semua iya wih keren oh ini kita sih medali ya medali ya penghargaan gitu ya hmm abang suka orang Malaysia itu pakaiannya tau yang pake sarung gitu loh tuh abang suka iya makanya abang malam-malam pun pake sarung bukan sarung Malaysia sarung Aceh nantilah kita tunggu orang Malaysia kirim ya sarung kita sarung dari Malaysia jauh hati disana kan bajunya baju-baju kerajaan gitu semua ya memang kerajaan lah ya kan bukit ya mungkin ini orangnya pake baju kerajaan yang waktu acara-acara tertentu jauh kerajaan sih mantap iiii sebelumnya jalan oke jalan ya kayak ada sebuah acara sini kameramennya pun kameramennya pake baju ada kayak gitu juga ya kalau tempat kita kan baju oblong kaos gitu ya paling 6 kemeja ini sampai ini ya paling ini yang pake baju jazz ya ini kan pake payu udah kayak antar ini ini tau siapa nih mati ya iya nama abang iya nanti pinjam nama 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 orang ya dulu waktu almarhum ayah abang masih ada apa namanya waktu masih ada ayah abang di dunia ini sebelum dia tinggal dia ngasih nama mungkin ya terinspirasi dari mahatir muhammad makanya dikasih nama abang mahatir muhammad tiap tiap liat ini semoga nanti abang jadi mahatir muhammad yang ini semoga pengen ketemu beliau gimana ya caranya biar bisa ketemu mahatir ini gimana ya apa harus nunjukin ktp nya nama mahatir banyak iya oke kita lanjut lagi ya one two three pake payung-payung kayak gitu kalau diajah ini udah kayak antar lintu antar lintu baru iya orang nikahan pakai payung gitu orang nikahan ini payungnya kuning sama disini padahal dalam gudung tapi suka orang tertata rapi dari bajunya kita tengoknya tuh adem keren cantik hati ampun ampun empat duduknya jauh singgah sana raja singgah sana raja luar biasa raja dan ratu ya ya Allah luar biasa ini loh dalamnya itu cantik kali kayak masjid di bingungnya itu dari kubahnya dari dalamnya itu dari tiang-tiangnya itu memang kayak tiang-tiang mirip kali ya kayak mesin-mesin di Aceh kayak gitu ya mesin-mesin di Aceh di Jakarta itu juga timelapse-nya nih timelapse ini video dicepetin ini orang ininya tempat duduk ini mimbar mimbar di masjid ini tempat mimbar waktu orang ceramah waktu hari jumal luarnya view masya Allah gerbang masjid gerbang luarnya semua pakai masjid masjid kebuatnya dari kubahnya apa mungkin masjid di Aceh terinfrasi sama Malaysia atau mungkin duluan Malaysia atau duluan Aceh ini kita gak tahu ya mungkin bagi teman-teman yang tahu kan penonton kita ini kebanyakan orang-orang yang sudah umur lanjut jadi orang-orang yang lebih senior yang lebih tahu daripada kita boleh komentar buat abang-abang buat bapak-bapak semua boleh komentar di bawah oke teman-teman itu saja mungkin video kali ini semoga bermanfaat dan bagi adik mau gak adik sehingga di sini maulah kalau dibuka untuk umum ya pasti maulah apalagi kalau dikasih masuk ke dalam kita pengen vlog di dalam wah pasti view-nya luar biasa lebih daripada ini mungkin ya kan perfect memang ya abang suka kalau sebuah negara masih ada kerajaan-kerajaan seperti ini ya karena rasanya masa hidup di masa zaman dahulu tapi ini kerajaannya kerajaan modern ya ini kerajaan modern lagipun abang yang sukanya semakin banyak kerajaan rakyatnya semakin sejahtera karena kan sebuah kerajaan ini mensejahterakan rakyatnya juga tapi ini bang Aisyen memang the best kita teman-teman itu saja video kali ini semoga bermanfaat dan satu pesan saya buat kalian anak muda habiskan jata gagal kalian selagi kalian masih muda oke syafatir bye